Halo assalamualaikum kali ini aku mau bikin bolu on-bake cook ya ini bolunya enak banget wangi banget ada pun bahan-bahannya nah ini aku pakai gula palem ada terigu 150 gram ada mentega cair 100 gram 4 butir telur kemudian disini ada kacang kenari kemudian setengah sendok makan speku ini garam kemudian setengah sendok TSP Oh ya untuk gula palemnya aku pakai sama ya dengan takaran terigunya yaitu 150 gram juga ini aku pecahkan dulu telurnya kita masukkan gula palemnya ini aku menggunakan gula palem itu biar rendah kalori jadi yang lagi diet-diet itu bisa makan bolu ini kemudian bisa juga diganti dengan gula merah sesuai selera saja ya kita masukkan SP nya kita masukkan garam garamnya secukupnya saja ya hanya untuk menambah rasa sedap di bolunya kita kocok sampai kecepatan dengan kecepatan tinggi sampai kental berjejak kita lihat kita lihat selamat menikmati selamat menikmati tidak sudah tidak ada gelembung-gelembung kemudian mengkilap itu adalah nah ini ciri dari kental berjejak yaitu adonannya putih mengkilap ini sudah kental berjejak kita matikan mixernya ya kita masukkan terigunya kemudian kita kocok sebentar saja untuk memastikan tercampur rata kita kocok dengan speed rendah saja ya kita masukkan lagi terigunya kocok lagi pakai speed yang rendah sebentar saja hanya untuk tercampur saja kemudian kita masukkan spekuknya kita aduk lagi biar rata kita masukkan margarin kita aduk lagi pakai speed yang paling rendah jangan takut ini nanti akan bantet ya ini kita aduk sebentar saja biar tercampur rata saja untuk memastikan tidak ada endapan di bawah kita pakai spatula kita aduk pakai spatula kalau sekiranya sudah tidak ada endapan di bawah itu artinya sudah rata kita langsung aplikasikan ke dalam loyang selamat menikmati untuk mempercantik kuenya kita kasih kacang kenari kita susun di atasnya seperti ini kita harus menikmati setelah itu kita masukkan ke dalam oven kita oven selama kurang lebih 20-30 menit di suhu 180 nah ini sudah matang wangi banget kita biarkan sebentar lalu kita langsung balik ini wanginya ini wanginya ini benar-benar bolunya wangi banget kita kita kupas dulu ini kertasnya yaa bolu on-back cooknya sudah jadi wangi banget cantik ya bagi para pemula jangan takut karena kuenya oh di tengahnya agak retak ini menandakan bahwa bolunya matang sempurna dan tekstur dari on-back cook ini yaitu seperti padat terlihat padat tapi empuk di dalamnya hmm benar-benar wangi menggugah selera banget kita coba potong kita coba potong nah seperti terlihat bantat padahal ini bukan bantat di dalamnya empuk banget nah ini wangi kerasa wangi rempahnya itu enak banget ini tuh kelihatan kan empuk banget ini empuk asli ini lembut banget ini kita coba belah kita icipin dulu ya bismillahirrohmanirrohim hmm hmm ini enak enak banget patut dicoba ya teman-teman bagi yang suka video ini silahkan like dan subscribe jangan lupa di share ya daa assalamualaikum heb dzタ teman-teman to well near do em the Terima kasih telah menonton!